malah bulan puasa ditunggu-tunggu ya? memang bulan penuh berkah ya? karena bawaan dagangan lebih banyak lagi 2 kali lipat tapi kok itu pada pereh dia kalau itu? bulan puasa tertanya? kalau orang ya emang beda ya nasi goreng sama nasi bubur gitu orang mau makan umum gitu? kalau kita ini kan khusus buat orang buka puasa tapi kalau buat makan disini saya larang gak boleh oh gak boleh dilarang keras saya bawa stok banyak misalnya hari-hari 100 puasa 200 jadi kalau misalnya saya biasa jam-jam 3,5-4 bawa 100 itu pulang jam 9 kalau puasa saya lebih awal karena bawaannya lebih banyak 200 puasa misalnya dari jam 1.52 itu saya gak berhenti bikin biarpun gak ada yang beli saya stok banyak jadi nanti begitu beli berk aja deh ya? setiap datang orang tinggal ngambil-ngambil aja dia gak mau kadang ada yang telpon, ada yang SMS gitu jadinya udah tau jadi stoknya bagaimana nih? ini umpuk dong? kita bawa tempat oh bawa tempat kalau disini gak buka oh ada tempat dipindahin ini cuma berapa? 2, 4, 6, 8, 10 juman ya? kalau pulang puasa ditumpuk ada bawa tempat udah dibungkusin lagi kuangnya kalau dibungkusin, kalau dicuka iya dibungkusin jadi tinggal luang-luangin lagi ya kasih aja orangnya keseneng cepet ya cepet soalnya kadang-kadang macet juga ya orang-orang ada polisi yang mau tuh setiap datang langsung dibungkusin langsung paling enak jual tuh puasa langsung bungkus kasih 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 kalau nanya-nanya gak ada ya? pikirnya 1 jam banyak akhirnya 5 menit udah habis gitu kalau lagi langsung ini ya? kok gak bisa nambah lagi Bapak? misalkan ini gak bisa gitu? maksudnya? misalkan gak habis misalkan jam 4 udah habis udah bikin lagi gitu? iya gak maksudnya stoknya 200 udah habis nambah lagi? enggak? enggak, harus capek lah berarti Bapak gak termasuk orang yang tamak ini berjeki orang lain lah ya gaji kita besok kalau di Jakarta begitu kan? iya jam 4 habis bikin lagi oh Bapak pokoknya persiapan hari itu yaudah mau habis jam 3 hingga 4 abis abis udah misalnya masih ada 10 biji atau berapa biji taruh macet aja bagi-bagi oh Alhamdulillah iya kita gini kalau dagangnya tuh kalau apalagi belum puasa ya enggak harus mau nonton harga tuh sekian seserah dia mau dapetnya berapa minta tolong ada segini ini saya kasih oh ada juga yang begitu? ada ada juga yang beli 20 biji gak naor-naor di bungkus gitu loh jadi ya rejeki gak apa-apa ya jadi Bapak jualan dari harga berapa itu? 8 ribu enggak kan udah 15 tahun gitu ya dulu berapa? awalnya 3 ribu oh tahun kedua 3 setengah tahun keempatnya ikutin jaman aja ikutin tinggal lama aja tapi kayaknya kalau sekarang kayaknya untungnya lebih tipis dibanding dulu ya sama aja sama aja wah ini bagus Bapak nih kalau jualan makanan semakin banyak lagi tapi per satunya kan tipis sekarang oh enggak juga oh karena jualan Bapak tebel kali hehehe untungnya juga tebel orang pada ngomong iya loh Pak tapi Bapak enggak ya? berarti Bapak benar-benarnya enggak ini ya? kalau saya yang penting jualannya jangan sampai berubah rasa satu harga satu macam satu bentuk ini ya itu tapi kalau belum puasa saya kasih THR buat pembeli selama setahun saya kasih daging wah yang benar selama satu bulan itu tidak mengenaikan harga oh yang benar nih Pak supah demi Allah saya udah bertahun oh jadi bulan puasa kenapa dagingnya Bapak taruh di kentang? kalau dagingnya kita beli misalnya setengah kilom ya di supermarket yang sudah digilir sampai rumah kita tumis kasih bawang segala macam lah bumbu taruh dimana? taruh itu perwer nah terus nanti kalau kita sudah ngaduk telur lima selama macam baru berapa sendok aja secukupnya tidak ada rasa oh jadi spesial ramadhan ada daging ada daging tidak menambah harga tapi pembeli semakin banyak hebat-hebat Pak iya gak ditulis spesial ramadhan daging orang udah tahu? udah tahu nah setelah lewat ramadhan anda gak bilang kok Pak ini gak ada dagingnya? ada yang protes gak? enggak saya bilang itu khusus puasa aja kalau hari-hari biasa pakai daging saya tekor jadi luar kuasa itu bantu omel juga Pak iya dong jadi Bapak di service TAR ya jadi tuh baru pelanggan dikasih TAR sama Bapak belajar dari mana itu? dari mulai tahun berapa Bapak begitu? itu sendiri aja sudah lima tahun ke depan oh siapa yang ngajarin Pak Bapak aja? sendiri lah setelah banyak pelangganan gitu soalnya karena sering ada yang pesan buat arisan atau buat sungatan atau buat kawinan minta pakai daging misi-misi pondok aku sering kalau mau di enak boleh gak kasih daging? oh boleh berapa kalau pakai daging? tergantung sama kalau harga tetap biasa kadangnya dia nambahin duit berapa untuk beli daging yang penting enak rasanya oke saya rasain enak sudah lah saya kasih TAR walaupun gak ngomong semua orang gak ngomong enggak yang penting rasanya dia merasain sendiri oh jadi kalau orang kan Pak ini saya tambahin daging gitu oh Bapak enggak? enggak tapi kalau yang sudah tahu tahu kalau yang gak tahu biarin aja dia merasain sendiri kalau ini ada rasanya beda besok pasti balik lagi gitu Bapak tambah gak itu? misalkan hari pertama 200-300 enggak? oh enggak segitu aja karena kita proses penggorengan kalau gak dari setengah 2 sampai jam 6 itu enggak kekejar waktu menggorengnya itu loh proses menggorengnya itu kan pakai waktu kalau kita terus jam nempas habis jadi Bapak pedagang apa nih? pedagang Sakinah atau pedagang Ahed? yang bisa masuk keluarga berarti saya terserang nih anak api Mohd kan berkata yang paling susah pedagang jujur ini Bapak ciri-cirinya nih kalau pedagang jujur langsung masuk keluarga loh Bapak bener gak Pak? bener ya? karena saya pedagang juga Pak susah jadi pedagang jujur baru saya ngeliat ke Bapak kebanyakan pedagang aku apa mahal apa mahal padahal kemarin mahal sehari dua harinya udah murah tetap aja dia bilang mahal kalau Bapak enggak ya? oke Bapak apa adanya jual sekian? saya bilang semua barang-barang mau puasa pada nama ah iya itu bagaimana? biarkan saja yang penting dagangan saya semakin banyak laku ya semakin ada hasilnya ciri-ciri beragang jujur baru saya temuin nih Bapak daripada saya dagang karena barang-barang agama dikit kita gak dagang sama aja yang penting kita dagang yang penting barangnya ada iya 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 nah ibu namanya siapa kalau ibu tadi? ibu Susanti ibu Susanti iya Pak baiklah sama ibu Susanti semoga tambah lari ada umur kita patokannya apa Bapak nih? depan? KSE seberang seberang silahkan pak lihat ini pak makasih banyak semoga ada umur ketemu lagi laris wah ini ciri-ciri pedagang jujur bos hehehe pembeli di Imbu Hill baru ini pembeli dikasih teh air saya bingung dikasih teh air kasih parcel lebih kayak gini bener-bener kasih promo padahal lebaran kan apa-apa mah telur naik ya kan? biasa orang di Jakarta lebaran dinaik ya mau puasa ini ditambahin baru iya ini ciri-ciri pedagang jujur ini pedagang jujur lah sama sorga bos nabi udah bilang karena pedagang jujur itu yusah bos kalau udah jadi pedagang saya udah pedagang kayak gini aja bos pak kok ini gak pake daging oh daging lagi mahal saya kurangin nah emang kalau dia mau daging mahal daging apa yang penting pembelinya puas iya kan mas mas makasih ya anaknya tukang parkir tukang parkir makan apa nih makan siapa namanya dek prikode kasih yang pohon gak siapa namanya mirip bapanya namanya siapa siapa namanya namanya siapa saura ah siapa saura oh saura saura es kelapai saura kok bapak kaiwan kelas berapa kelas berapa dek satu mau cinta mau jadi apa jadi apa jadi apa jadi apa jadi apa oh pak ini ada om udah bisa baca belum bisa baca belum bisa baca baca aja bisa udah bisa apa baca aja pak ha oh pinta pinta pak ya makasih pak yang sama segini itu pak ya kenang-kenangan buat anaknya bapak parkir situ bapak juga parkir situ bapak juga oh ini saya kasih lagi parkirnya parkirin dong tuh saya itu tuh mobil eh bang makasih ya masuk ke apa kira ya belum kan baru sini masuknya dua minggu lagi dua minggu lagi iya di set dulu baru ke Jakarta kan saya masih di sini eh pak ya kenang-kenangan nah ini siapa nih anak siapa minta-minta minta 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 pasien ya iya enggak sekolah enggak tahu banyak ya orang mana itu bapak orang mana bapak saya orang sini orang durian durian payung di sini di sini itu jatuh bapak bukan bukan oh bukan oh yaudah saya bisa parkir sana makasih pak ya mau bayar parkir ya ya